Pemirsa, ada banyak cara untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu yang paling sederhana adalah mengajak anak-anak mengikuti lomba mewarnai gambar yang dapat menemukan rasa nasionalisme sejak usia dini. Lucu dan mengemaskan, seperti inilah suasana kreasi warna kemerdekaan untuk anak-anak di Swiss Bell Resort Pecatu, Kute, Selatan, Badung. Ada yang mengikuti kegiatan dengan wajah serius, yang tertawa sembari bercanda dengan teman-temannya. Dalam suasana riang, anak-anak diajak mengikuti kompetisi mewarnai gambar bertemakan nasionalisme. Kegiatan ini dapat menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan pada anak-anak dan rasa cinta terhadap tanah air sejak usia ini. TK Ndegri. Iya, senang. Senang, ya? Iya. Ada sudah selesai gambarnya? Belum. Belum, belum selesai. Darah putih. Kalau Indonesia merdeka, tanggal berapa? Tanggal 17, Agustus. Senang, gak ikut dua magam tadi? Senang. Senang. Mereka tahu? Warna bendera Indonesia? Mera putih. Mera putih? Iya. Gini, Presiden Indonesia siapa? Hah? Presiden Indonesia. Bapak Joko? Bapak Jokowi. Jadi, anak-anak itu diperkenalkan dengan jiwa kebangsaan lewat praktek langsung. Ya, dengan melihat, dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian juga menggambar sang-sangsa kamera putih misalnya, dan tentunya berkreasi dengan tema-tema kemerdekaan yang mereka sadari dengan misalnya menggambar seperti itu. Kreasi warna kemerdekaan ini digagas oleh Swiss Bell Hotel International Regional Bali, yang diikuti secara gratis oleh siswa taman kanak-kanak di Kutubukara. Untuk memberiakan hut kemerdekaan Indonesia yang ke-79, kita harus semangat, kita percaya semua itu harus dimulai dari anak-anak. Jadi, dari dini kita harus tahu semangat kita untuk meneruskan sampai ke future yang akan terjadi. Selain pempetisi mewarnai, kegiatan juga diisi mini workshop tentang nilai-nilai kebangsaan dan beragam permainan. Anak-anak yang beruntung berhak mendapatkan berbagai hadiah menarik. Dari Kutuselatan Badung, Agus Sugiyana Ayus melaporkan.